Kitab Hosea, Pasal 6 Upah Pertobatan Marilah kita kembali kepada Tuhan. Ia telah menyakiti kita, tetapi kita akan disembuhkannya. Ia telah melukai kita, tetapi kita akan dibalutnya. Tuhan akan membuat kita hidup kembali dalam dua hari. Tuhan akan membangkitkan kita pada hari ketiga, dan kita dapat tinggal dekat padanya. Marilah kita mengenal Tuhan, marilah sungguh-sungguh berusaha mengenalnya. Kita tahu bahwa Ia akan datang seperti kita tahu fajar akan datang. Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan musim semi mengairi tanah. Umat tidak setia Hai Efraim, apakah yang akan ku lakukan kepadamu? Hai Yehuda, apakah yang akan ku perbuat kepadamu? Kesetiaanmu bagaikan kabut di pagi hari. Kesetiaanmu seperti embun dan menguap pagi-pagi benar. Aku telah memakai nabi-nabi dan membuat hukum untuk umat. Mereka telah dibunuh melalui perintahku. Tetapi hal-hal yang baik akan datang dari keputusan itu. Itu terjadi karena aku menginginkan kasih setia, bukan persembahan. Aku ingin orang mengenal Allah, bukan membawa kurban bakaran. Tetapi umat membatalkan perjanjian seperti yang dilakukan Adam. Mereka tidak setia kepadaku di negerinya. Gilead ialah kota yang jahat. Mereka menipu dan membunuh orang lain. Para imam seperti penyamun yang menanti-nanti untuk menyerbu orang. Mereka membunuh orang sebelum mereka tiba dengan selamat di Siham. Mereka melakukan perbuatan jahat seperti itu. Aku telah melihat sesuatu yang mengerikan dalam bangsa Israel. Efraim tidak setia kepada Allah. Israel telah menjadi najis karena dosa. Yehuda, musim panen akan ada bagimu. Hal itu akan terjadi bila aku memulihkan umatku dari pembuangan.